Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindra Supariento, founder dari Hindra Shoe Consulting atau HSC. Saya akan sedikit memberikan background kenapa HSC membuat program pelatihan dan mentoring how to be a sport trader. Perlu diketahui pada saat ini, untuk para pelaku di Indonesia dalam membuat bisnis itu identik dengan modal, sehingga sering ada pertanyaan, kami butuh modal untuk usaha. Karena kenapa mereka membutuhkan modal? Karena untuk berproduksi. Oleh karena itu, banyak beberapa hal ketika sudah melakukan produksi banyak mengalami kesulitan. Bank semakin kami tentunya adalah negara-negara tetangga yang tidak melakukan produksi tapi banyak melakukan ekspor dengan cara membangun tenaga tetangga yang qualified, yang istilahnya adalah trader. Oleh karena itu, kami berpikir kenapa kita tidak memulai bisnis dengan menjadi non-producer untuk melakukan bisnis ekspor ini. Karena itu semua memungkinkan. Sehingga tagline kami adalah ekspor itu mudah, semua punya kesempatan. Dalam arti siapapun yang bersungguh-sungguh, baik Anda seorang pegawai, mahasiswa, dan mempunyai keterbatasan modal, mempunyai beberapa kesempatan di dalam bisnis ekspor itu. Ini yang kami tegankan, sehingga banyak pelaku usaha dari non-producer yang berstatus pegawai, mahasiswa, yang masuk di grup interasional consulting, ini banyak yang menjadi seorang eksportir yang handal. Nah, apa yang ada dapatkan di interasional consulting ini, kami sangat memahami bahwa menjadi seorang trader ini butuh perjuangan yang gigih. Oleh karena itu, kita memberikan tiga hal pokok terkait dengan pembelajaran pelatihan ekspor dan mentoring ini di How to be Export Trader. Satu, kita meningkatkan daya, sumber daya manusia yang ada di pelaku saya itu sendiri. Jadi, kita akan meningkatkan segala kemampuan, pengetahuan terkait dengan bisnis ekspor ini untuk para personalnya, sumber daya manusianya. Itu yang pertama. Jadi, dasar-dasar pertama akan kami berikan kekuatan bagaimana dia memahami tentang peningkatan ekspor itu. Baik pengetahuan secara umum tentang ekspor. Sehingga para trader ini dibekali dengan pengetahuan yang kuat. Dengan adanya pengatauan yang kuat ini terkait dengan bisnis ekspor, maka ketika akan ketemu dengan customer ataupun dengan supplier, mereka sudah mempunyai basic yang akan disampaikan. Tidak benar-benar resolve. Ini adalah langkah pertama kami. Yang kedua, kami mengajak pelaku saya itu membangun perusahaan, membranding perusahaan mereka. Sedemikian kuat, sehingga mereka menjadi perusahaan yang bisa dipercaya oleh partner di luar negeri. Perlu diketahui, kami di dalam bisnis ini mengajarkan bagaimana cara pembayar yang pembayaran di depan, cash in advance. Pembayaran di muka sebelum barang dikirim. Dan ini sudah kami buktikan, dan alun-alun kami itu semua pembayaran menggunakan cash in advance, pembayaran di muka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kami mengajari bagaimana membranding perusahaan kelihatan besar di mata konsumen. Bagaimana membangun perusahaannya. Bagaimana berkomunikasi tentang perusahaannya. Khususnya ketika ditanya tentang perusahaannya. Ini kita memberikan tips dan strategi yang membranding perusahaannya agar besar di mata konsumen. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana mereka bisa melakukan promosi. Setelah internal perusahaannya kuat, membranding, baru mereka akan kita ajak untuk melakukan promosi. Ini adalah terakhir. Promosi ini kita jalankan sehingga mereka punya kepercayaan diri. Setelah melakukan promosi, ketemu buyer, maka mereka bisa berkomunikasi bisnis dengan baik. Ini adalah hal, tiga pokok yang kita ajarkan. Jadi meningkatkan skill, upskill kepada pelaku eksponnya. Yang kedua, meningkatkan branding perusahaannya di mata calon customer. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan promosi internasional. High impact international promotion. Ini ketiga ini yang kita tingkatkan. Nah, dari ketiga ini, tentunya dengan dua hari itu pelatihan, kita lakukan pelatihan selama dua hari, kode jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, hintar consulting, kita melakukan mentoring. Satu bulan, dua bulan, itu ada tiga tahap kegiatan yang kita lakukan mentoring. Bagaimana proses mereka? Apa hambatan mereka? Apa kesulitan mereka di dalam jalankan itu? Ini ada tiga hal yang kita lakukan, ada tiga mentoring yang kita kerjakan kepada mereka. Nah, di dalam hal mentoring ini, ketika ada habatan, maka kita buat yang namanya FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita seminggu kumpul dengan teman-teman pelaku usaha, alumni kita, untuk menjauhkan apa permasalahannya. Tentunya ini yang tidak hanya bari pemula, yang senior pun menyampaikan permasalahannya, terkait dengan kasus-kasus, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan kita selestikan di dalam FGD. Kita memberikan konsultasi di dalam pelantian itu. Jadi kita ada FGD. Di dalam hal mentoring tadi, ketika ada kinerja yang kurang bagus, misalnya hambatan, contohnya masih bingung terkait dengan pembuatan harga ekspor, maka kita lakukan memberikan yang namanya BIMTEK, 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 dan teknis. Ini hanya khusus untuk alumni. Khusus alumni yang kita pertajam lagi. Kami sangat terpaham, karena di dalam pelatihan selama dua hari ini, semuanya tidak bisa menyerap dengan baik. Karena setiap orang pasti ada kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam kegiatan mentoring, kami akan mengetahui, ada kelemahan khususnya, misalkan tadi itu, di harga. Ada juga yang kesultan tentang membuat komuni profile. Nah, di situ ya, sehingga kita lakukan bimbingan teknik lagi. Dan yang terpenting adalah, kami memberikan konsultasi, pendampingan, sampai bisa ekspor. Jadi, mereka tanya via private, via Zoom, ataupun di group. Nah, ini yang kita lakukan. Dan yang terakhir, khusus teman-teman yang sudah mau close, mau kirim barang, ini kita kasih private tersendiri. Yaitu teknik realisasi ekspor. Ini bagi yang membutuhkan. Masih bingung membutuhkan? Akan kita kasih private training bagaimana melakukan realisasi ekspor. Nah, inilah ada hal-hal yang sangat urgent, yang sangat kita terapkan di How to be exported. Alhamdulillah, sampai sekarang kita sudah banyak menghasilkan pelaku-pelaku usaha di kalangan non-producer untuk menjadi eksporter yang handal. Dan itu tidak cukup sampai sekian, karena di dalam mentor ini kami banyak masih menemukan banyak kendala terkait dengan bagaimana mencari supplier. Sehingga Indra Show Consulting selalu bertumbuh, memotivasi kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan supplier, bagaimana mendapatkan buyer yang handal. Nah, ini yang kita lakukan. Oleh karena itu, Indra Show Consulting selalu bekerjasama dengan partner-partner yang lain, dan bahkan para supplier-partner yang akan kita apa namanya, rekrut untuk bisa menjadi partner dari para trader ini. Nah, tentunya ini adalah komitmen dari Indra Show Consulting untuk memberikan kepada Anda, para pelaku usaha ekspor dari kalangan manapun. Investasinya cuma satu kali. Investasinya cuma satu kali. Jaring basuki mau bio. Dan itu akan Anda nikmati sampai Anda tetap bersemangat untuk belajar ekspor. Masuk grup, telatan, sabar. Kami akan membimbing Anda untuk menjadi eksporter. No charge lagi. Tidak ada biaya lagi. Ini investasi Anda untuk selamanya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah satu, meningkatkan skill Anda di dalam dekar internasional. Yang kedua, meningkatkan branding perusahaan Anda di mata calon customer. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan melakukan promosi internasional. Yang keempat, kita lakukan mentoring. Ada tiga. Mentoring satu, dua, dan tiga. ada bimbingan teknis. Dan ada juga focus group discussion. Oh ya, dan yang terakhir, kami akan memberikan satu tools business export. Tetap semangat. Ayo export. Join the How to be export trader. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.